Di Kota Yogyakarta, lebih dari 15.000 warga terancam kehilangan hak pilihnya karena hingga kini belum melakukan perekaman KTP elektronik. Warga tak lakukan perekaman dengan alasan masih berlakunya KTP lama. Senin siang, KPU Kota Yogyakarta gelar Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara atau DPS. Dari hasil rekapitulasi ditetapkan, jumlah total pemilih sementara sebanyak 303.034 yang terdiri dari 145.244 pemilih laki-laki dan 157.790 pemilih perempuan. Sayangnya, dari DPS yang ditetapkan tersebut, terdapat 15.483 pemilih potensial yang belum melakukan perekaman KTP elektronik. Padahal KTP elektronik jadi syarat pemilih gunakan hak pilihnya. Pada masyarakat, khususnya yang 15.000 itu agar mereka yang memang belum perekaman KTP untuk segera melakukan perekaman KTP agar bisa berdaftar pemilih dalam niwal. Rata akhirnya kapan? Tanggal 27 November 2016. Setelah itu, setelah tanggal 28 sampai 4 Desember, 28 November sampai 4 Desember, KPU akan melakukan pencuretan. Sebelumnya, dari hasil sinkronisasi DPT Pilpres dan Daftar Penduduk Potensial Pemilih atau DP4, tercatat ada 345.297 pemilih. Daftar pemilih berkurang lantaran adanya warga yang meninggal, alih status, dan sebagian belum melakukan perekaman KTP elektronik. Kurangnya kesadaran, jadi kendala petugas pemilih kecamatan yang dilantik tengah tahun lalu temui kendala dalam pemutahiran data. Dengan berkurangnya daftar pemilih, KPU Kota Yogyakarta menargetkan jumlah partisipasi pemilih minimal 67,5%. KPU Kota Yogyakarta akan lakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta. Jika sampai tenggat tanggal 27 November masih terdapat warga yang lakukan perekaman, KPU akan memasukkannya sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap. Andreas Pamungkas melaporkan untuk NET.